Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bonsai indonesia jumpa kembali bersama channel abadi bonsai kali ini kegiatan repoting sekaligus pemangkasan akar dari bonsai delima batu nah ini terlihat daunnya sudah kusam sahabat bonsai indonesia dan ini biasanya berbunga namun lama tidak berbunga setelah diperhatikan kayaknya perlu pemangkasan akar jadi sahabat bonsai indonesia bagi yang mempunyai bonsai terutama yang berbuah kenali ciri ciri-ciri dari daun ataupun pohon yang membutuhkan pemangkasan pada bagian akar ini terlihat sudah penuh jadi medianya sisa sedikit sisa sedikit jadi kita akan melakukan pemangkasan jangan takut sahabat bonsai untuk memangkas ini akar ini jenis delima batu namun ada jenis-jenis yang harus lebih berhati-hati seperti serut jangan melakukan pemangkasan terlalu ekstrim karena jenis serut sangat rawan berbeda dengan delima batu atau anting putri tidak masalah ya begini kalau yang belum pernah pangkas akar atau takut jangan jadi jangan takut ini perlu permajaan supaya pohon daun-daun subur ketika akar terlalu banyak sahabat bonsai seperti ini maka media bertambah sedikit sehingga nutrisinya berkurang dia akan lambat laun akan makan dari ranting-ranting ini akan berlahan-lahan akan menjadi kering nah secara otomatis ini sahabat bonsai akan menambah media karena medianya akan berkurang jangan lupa sahabat bonsai untuk semua bonsai perlu adanya media pasir karena pasir ini membuat media menjadi porus jadi maksudnya air-air tidak menggenang sehingga tidak menyebabkan kebusukan pada akar tidak menyebabkan sahabat bonsai indonesia ini potongan-potongan dari akar-akar delima batu tidak masalah karena ini jenis pohonnya kuat jadi memang perlu dipangkas seperti ini namun tidak bisa dilakukan pada jenis pusu batu insyaallah akan tewas jadi pusu batu ini sangat rawan harus berhati-hati nah ini penambahan media sahabat bonsai indonesia setelah pemangkasan ini di pruning kita taruh tempat teduh ketika sudah bersemi baru kita jemur sahabat bonsai indonesia kita pada inti dari konten ini yaitu 4 jenis bonsai yang wajib hukumnya untuk pemangkasan akar jika tidak akan menyebabkan fatal pada urutan pertama yaitu sancang sancang ini sangat rawan pemangkasannya harus dan wajib 6 bulan sekali kita angkat kita pangkas karena kalau tidak misalkan lebih sampai 1 tahun itu akan akar-akarnya akan makan ranting-rantingnya akan kering dan tidak bisa ditolong rata-rata pemonsai ragu karena 6 bulan ini sancang sedang subur-suburnya jadi kita berpikiran untuk apa dipangkas masih subur nah itu justru kekeliruan kita pada urutan kedua yaitu pusu bulu pusu bulu juga akarnya sangat cepat bisa-bisa media habis dimakan akar-akarnya tersebut kemudian naik keranting jadi pusu bulu jangan sampai lebih 1 tahun pemangkasan akarnya yang ketiga yang ketiga sahabat masa Indonesia yaitu jenis waru waru juga rawan jadi harus ada pangkasan ketika waru itu sudah di atas spot juga harus rajin setiap setahun sekali kita pangkas kemudian keempat yaitu anting putri anting putri ini juga akarnya sangat berkembang pesat anting putri gunanya pemangkasan untuk menambah kesuburan jadi kita harus rajin juga mungkin setiap satu tahun juga sehingga bonsai akan dalam performa yang baik nah sahabat bonsai Indonesia ini untuk berlaku untuk semua tanaman jika kita melakukan pangkas akar sebaiknya mengganti medianya juga kemudian kita pruning kita tempatkan pada tempat yang teduh disarankan juga kita semprot kepada medianya maupun ranting-rantingnya B1 karena B1 fungsinya untuk mengatasi stres ketika repoting atau penggantian media dan pemangkasan akar sehingga bonsai akan cepat tumbuh semi-semi baru dan subur nah sekian dulu sahabat bonsai Indonesia semoga ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bermanfaat 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 kemudian kemudian